Wadiah Balat Info Burinya Dalam upaya meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kabupaten Bandung, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS Kabupaten Bandung menggelar sebuah top show yang dihadiri oleh ratusan pemurus BPD dari berbagai kecamatan. Acara ini berlangsung di Sutan Raja Hotel and Convention Center Soreyang dan membahas berbagai isu penting terkait penguatan peran BPD dalam pemerintahan desa. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan kami di lapangan, Lili Setia Dharma, yang saat ini berada di lokasi acara. Wadiah Balat Info Burinya Sutan Raja Hotel and Convention Center menjadi tempat top show peningkatan kapasitas BPD. Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 pengurus BPD dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung. Mereka hadir untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai peran penting BPD dalam pembangunan desa. Acara ini dibuka oleh Ketua Abednas Kabupaten Bandung, Firman Selesmana, dan dihadiri pula oleh Sekretaris Abednas Sultian serta narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bandung. Acara ini juga dihadiri oleh Kabit Pemdes DPMD Kabupaten Bandung, Ari Zakaria, yang mewakili tata irawan serta para akademisi dan praktisi yang membahas berbagai topik. Salah satu hal yang dibahas dalam top show ini adalah pentingnya penguatan tugas pokok dan fungsi BPD, bermasuk dalam pengawasan pemerintahan desa dan penyaluran aspirasi masyarakat. Ketua Abednas Kabupaten Bandung, Firman Selesmana mengatakan, kegiatan top show peningkatan kapasitas BPD ini diikuti oleh pengurus Abednas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung. Acara ini bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga untuk mencerdaskan dan meningkatkan kapasitas reikan-raikan BPD. Kami ingin memastikan bahwa peran BPD dalam pemerintahan desa semakin optimal. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan desa masing-masing. Alhamdulillah hari ini, Asosiasi Badan Pembusuwarantan Desa Nasional Abednas Kabupaten Bandung menyelenggarakan kegiatan top show peningkatan kapasitas BPD bagi pengurus Abednas kecamatan sekabupaten Bandung. Tentu ini dalam rangka silaturahmi dan selain itu kami berkomitmen bahwa mencerdaskan rekan-rekan BPD itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi kami yang merupakan bagian dari wadah berhimpun seuruh anggota BPD memiliki kewajiban yang sama yaitu ikut mencerdaskan meningkatkan kapasitas BPD sekabupaten Bandung. Alhamdulillah pada kegiatan top show peningkatan kapasitas BPD bagi pengurus Abednas kecamatan sekabupaten Bandung ini diikuti oleh keluarga lebih 100 orang terdiri dari pengurus Abednas kecamatan sekabupaten Bandung. Tentu selain daripada silaturahmi kita rekan-rekan Abednas sekabupaten Bandung yang tak kalah penting akutnya adalah bagaimana kita menyatukan visi, menyambahkan pandangan, merapatkan barisan, ikut terlibat membangun desa di desanya masing-masing. Firman Syah juga menekankan bahwa acara ini merupakan bagian dari komitmen Abednas dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BPD. Selain pembahasan mengenai peningkatan kapasitas, top show ini juga diisi dengan diskusi mengenai perubahan undang-undang desa dan kebijakan pemerintahan desa. Kabit PMD-SDPMD Kabupaten Bandung, Arit Zakaria mengungkapkan acara ini sangat positif karena mampu memperkuat silaturahmi antar anggota BPD di Kabupaten Bandung. Selain itu, anggota BPD dapat saling berbagi pengalaman, terutama dalam menghadapi permasalahan di desa. Yang terpenting adalah acara ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan fungsi BPD, sehingga mereka bisa lebih efektif dalam menjalankan peran pengawasan dan penyaluran aspirasi. Kami berharap hasil dari kegiatan ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa, khususnya dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Alijak Karya SDP SMI, TMSI, Kabit Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bandung, apresiasi terhadap kegiatan ini, yang pertama, ini dapat meningkatkan seraturahmi antara anggota BPD, Suriak Keputaten Bandung, yang kedua, masing-masing anggota BPD bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman mengenai permasalahan yang dihadapi, termasuk penyelesaian permasalahannya. Yang ketiga, tentu saja, ini dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman BPD, berkaitan dengan peran dan fungsinya, tukoksinya, dan juga pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yang memang berkaitan dengan penyelenggaran perintahan desa. Yang keempat, output dari kegiatan ini, tentu saja adalah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaran perintahan desa, pembangunan dan pembedahan masyarakat di desa. Yang dibahas pertama berkaitan dengan tupoksi BPD, tentu saja dalam hal penyaluran dan penampungan dan penyelenggaran aspirasi, yang kedua dalam rangka pengawasan, kemudian yang kedua berkaitan dengan undang-undang tiga, yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang enam tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, mengenai permasalahan dan kebijakan yang ada di muridah obat dan bandung berkaitan dengan penyelenggaran perintahan desa, termasuk permasalahan yang kita sedang hadapi. Mudah-mudahan ini peran serta BPD ada peningkatan sehingga dapat menyesuaikan permasalahan yang ada di desa. Wadiah Balat Info Buri Nyai, tidak hanya itu, peserta talkshow juga sangat antusias dalam mengikuti acara ini. Mereka berharap bahwa hasil dari diskusi dan pembelajaran hari ini bisa diterapkan di desa masing-masing. Salah satu peserta, Ketua BPD Banjaran, Tangkos Koswara, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaran acara ini. Saya merasa sangat bersyukur bisa mengikuti acara ini. Manfaatnya besar sekali untuk kami para anggota BPD. Selain mendapatkan pengetahuan baru, kami juga bisa bertukar pikiran dengan BPD dari kecamatan lain. Harapan kami, ke depan, sinergi antara BPD dan pemerintah desa akan semakin kuat, terutama dalam pengawasan pemerintahan desa agar lebih baik lagi. Asisasi terhadap apresiasi Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan optimalisasi BPD bersama pemerintahan Kabupaten Bandung. Apa maksudnya untuk kegiatan ini penting untuk peserta atau anggota sendiri? Pertama-tama manfaat sekali untuk BPD, yaitu untuk diimplementasikan atau untuk dilaksanakan nanti pelaksananya untuk pengajuan pemerintahan desa di desanya masing-masing. Sebagai harapan untuk ke depannya, seperti apa bagi BPD? Harapan kami satu adalah pembinaan dari DPMD, terutama harus sinkronisasi antara pemahaman aturan dan undang-undang kepala desa bersama dengan BPD. Sehingga adanya kesinkronan satu pemahaman dalam pengawasan pemerintahan desa masing-masing. Wadiah Balat Info Burinyai, talkshow ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peningkatan sinergi dan efektivitas kerja BPD di seluruh Kabupaten Bandung. Dengan adanya diskusi dan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas-tugas mereka, para peserta berharap BPD dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan desa. Demikian Rara Putri, dari langit kawasan Sutan Raja Hotel and Convention Center Soreang Kabupaten Bandung, saya Lili Setia Dharma melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih rekan Lili Setia Dharma atas laporannya. Semoga dengan adanya kejahatan seperti ini, badan permusyawaratan desa di Kabupaten Bandung bisa lebih efektif dalam menjalankan perannya. Wadiah Balat, tetaplah bersama Info Bulimyaik untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.